Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia berjumpa lagi dengan Asahra Studio Channel dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi selamat KPM PKH kategori ini dipastikan cair duluan dan diutamakan cair paling awal di PKH tahap 4 namun sebelum ke pembahasannya khususnya kalian yang baru mengenal channel ini jangan lupa like, komen, share, subscribe kemudian tekan dan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis karena channel ini selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita dan khusus kalian yang sudah subscribe channel ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya amin, amin, ya robbal alamin dan kami juga mengundang kalian untuk mengikuti undian rejeki tambahan di bulan September 2021 ini dengan total hadiah Rp 800.000 cara dan syarat mudahnya link videonya ada di deskripsi video ini dan teman-teman semuanya langsung saja kita ke informasi kita kali ini baik teman-teman sosial semuanya tinggal menghitung hari saja kita akan memasuki bulan Oktober 2021 yaitu bulan pencairan bansos-bansos terutama bansos PKH bagi teman-teman KPM PKH tentu berharap pencairan lebih cepat dan juga lancar jaya namun sayangnya tidak semua KPM PKH akan cair bentuan PKH-nya di tahap 4 besok seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ada 5 golongan yang tidak akan cair lagi PKH-nya di tahap 4 besok yang diantaranya adalah sudah tidak mempunyai komponen PKH di dalam keluarganya kemudian datanya masih terindikasi anomali atau tidak valid selanjutnya bagi KPM yang graduasi secara mandiri juga tidak cair ya PKH-nya ya terutama yang graduasi mandiri sebelum tanggal 10 Agustus 2021 kemarin kemudian bagi KPM PKH yang dinyatakan meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris ya juga tidak akan dicairkan PKH-nya di tahap 4 dan yang terakhir bagi KPM PKH yang dicek di cekbansos.kemensos.co.id namanya sudah tidak terdaftar lagi sebagai penerima PKH jadi itu 5 golongan ya yang tidak akan dicairkan PKH-nya di tahap 4 besok namun selamat ya buat teman-teman KPM PKH untuk golongan ini karena bantuan PKH-nya dipastikan akan cair lagi di PKH tahap 4 besok bahkan dia akan cair duluan ya atau cair paling awal jadi perlu kalian ketahui untuk pencairan PKH tahap 4 masih sama ya dengan tahap yang ketiga ini yaitu dibagi jadi beberapa termin namun kita berharap semoga untuk PKH tahap 4 lebih cepat ya untuk pencairannya emang ingat? seperti yang disampaikan oleh Ibu Risma ya bahwa untuk pemadanan data sudah hampir 100% jadi kemungkinan besar untuk pencairannya akan lebih cepat daripada tahap-tahap sebelumnya dan bagi kalian KPM PKH yang masih memiliki komponen di dalam keluarganya kemudian lolos verifikasi kelayakan penerima bansos atau masih tergolong, miskin, atau rentan miskin selanjutnya tidak terindikasi data anomali ya baik itu data di DTKS maupun data di rekening kalau tiga hal itu terpenuhi KPM PKH golongan ini dipastikan akan cair lagi di tahap keempat besok selanjutnya untuk KPM PKH yang cair duluan bantuannya di tahap keempat adalah bagi KPM PKH yang memenuhi tiga syarat tadi kemudian namanya masuk ke dalam data bayar atau SP2D tahap keempat termin pertama atau termin bersatu jadi sebelum PKH tahap 4 ini dicairkan Kementerian Sosial sendiri sebelumnya telah meng-SK-kan nama-nama penerima bantuan sosial PKH tahap 4 yang kemudian disetorkan kepada KPPN untuk dibuatkan SP2D ya yang kemudian disetorkan kepada Bank Himbara setelah turun SP2D termin 1 tahap 4 bukan berarti langsung dananya masuk ke rekening KKS teman-teman ya namun Bank Himbara juga memerlukan waktu ya untuk proses transferring ke masing-masing KKS terutama KKS bagi penerima yang masuk ke dalam data bayar termin 1 tahap keempat maka untuk KPM ini dipastikan paling awal dicairkan bantuannya di tahap 4 besok bagi dekat-dekat sosial semuanya kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini semoga informasinya bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tip bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis akhir kata salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh